Intro Oke halo semuanya, selamat datang di channel Inanisivi Pada video kali ini kita menghadiri acara groundbreaking Peresmian pembuatan kantor pusat Bank Banten Yang terletak di Serang, Provinsi Banten Acara kali ini dihadiri oleh Bapak PJ Gubernur Banten Bapak Al Muktabar Dan dihadiri juga oleh Ibu Sekdah Provinsi Banten, Ibu Virgo Bapak PJ Gubernur Banten tidak hanya hadir dan meresmikan Tapi kaligus peletakan batu pertama pembuatan kantor pusat Bank Banten Rencana pembuatan kantor pusat Bank Banten ini Akan dilaksanakan tanggal kontrak 7 Mei tahun 2024 Sampai tanggal 31 Desember 2024 Kita melakukan groundbreaking dalam rangka keberadaan kantor pusat Bank Banten Ini seperti tadi kita sampaikan bahwa Banten adalah kebanggaan kita Ini entity bagi Banten Maka perlu kita dukung bersama untuk buang Banten ini akan terus makin kuat Cita-citanya instrumen itu dari aspek ekonomi dan keuangan Akan memudahkan akses pembiayaan bagi segenap warga Banten Dan kita menitipkan ke segenap jajaran direksi untuk mengelola Bank Banten ini dengan benar Dan tidak boleh ada aspek-aspek yang melanggar hukum Karena kita melakukan MOU dengan kejaksaan Dan Bank Banten, tadi saya ingin sampaikan di sana Tapi kesempatan ini ingin saya sampaikan Komisarisnya itu ada dari kejaksaan agung dan ada dari kepolisian Jadi itulah kesungguhan kita Karena diantara Teras yang harus kita jaga Bahwa harus ada pengawalan dan penegakan hukum Yang sesuai peraturan perundang-perundangan Dengan terpusatnya nanti kegiatan Bank Banten di kawasan ini Tentu kita juga mendukung kawasan-kawasan lain Sewilayah Provinsi Banten Untuk cabang-cabang dari Bank Banten Dan itu sudah ada Dan masih akan terus kita berbanyak dan kita berkuat lagi Dan dengan demikian maka Instrumen keuangan bagi pemerintah daerah Provinsi Banten Dan jangan lupa bahwa Bank Jabar juga masih tetap milik Bank Banten juga Karena kita, saham kita tetap ada di sana Kita tidak ganggu Dan hak-hak kita masih dalam rangka CSR Kemudian Depiden itu masih tetap Jadi ini khusus dalam rangka diantara pengawalan instrumen likuiditas kas daerah Bagi kabupaten kota dan provinsi Juga dalam rangka kita Mempermudah cakupan pembiayaan bagi aktivitas usaha masyarakat Seperti penyaluran kur Dan berbagai instrumen keuangan lainnya Yang tersier bisa langsung mencukup masyarakat Itu yang kita cita-citakan besar Dan mohon media juga Karena Bank Banten ini Instrumennya adalah trust, kepercayaan Maka informasi yang baik dan informasi yang benar Menjadi perlu bagi kita bersama mendukungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!